Oke YouTube, sekarang kita mau memanen rambutan Ya, ini pohon rambutannya lumayan besar Ini di alaman depan, ini rumah ayahku Dan kita siapin dulu alat-alatnya apa aja nih, Pak? Guting? Guting, tuh kayak gitu gutingnya Terus apa dia uyu lu? Itu namanya apa? Apa ya? Pengait? Pengait Terus tangga bila diperlukan Dia pengambil yang bagian depan dulu ya Nah tuh udah merah-merah kan? Plastiknya mana Martin? Plastik, kamu di bawah sini sih Menyiapin plastik Kan nantikan terlalu berat bisa dong Kita ambil jarak agak jauh biar kelihatan Tuh udah dapat satu tangkai Jadi selama di prokerto Gak pernah namanya beli rambutan Sama sekali belum pernah di rambutan Salah mati Lumayan kan? Tuh, banyak banget semua Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? jadi dia mau ngambil cetanya gitu ooooh jangan gitu kan pegdol dia kepalanya ini menteri kerambutannya udah agak sore jadi suacanya kurang cerah dan ramai ramai anak-anak, ramai motor jadi agak berisik suaranya Matin mau mencoba untuk memetik rambutan mengotong berhasil Matin? berhasil ini adalah anak petani ya Matin mana dek? yeee ini dapat rambutan nih teman-teman siapa yang mau sabar 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 ya ternyata Matin kayaknya deg-degan itu katanya papanya berasa dipegang jantungnya sama papa duk-duk-duk katanya takut jatoh Pak Matin jatoh ke bawah ini tuh pendek lagi jatohnya hehehe enak dede aja pengen naik gak bisa dede kayak nyape good job Matin dede nya malah berebutan pengen ngabut disini hehehe ini jadi dari belakang video ini gak apa-apa ya dikatan gak sih? ya dari sisi ya oh ya 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 ini ini dede mau bantu coba untuk mau mentik juga tapi dengan tangan gak pakai gunting dede jadi bagus banget kalau anak-anak coba untuk diperjunkan ke alam supaya dia tahu pepohonan mencoba metik coba nanem terus melihat bagaimana proses buahnya dan juga tahu jenis-jenis buah-buah yang ada di Indonesia pepohonnya seperti apa ya kurut dulu dede ya mereka ini seneng loh misalnya kan belajar sambil bermain wah rambutannya tuh mulia tiga ah aduh bener-bener menikmati hasil alam hasil bumi di tanah sendiri wah mantap ini masih belum seberapa masih segini ini ada di kebun papa mertua yangpung nih halo yangpung ini bapak perkebunan yang menanam rambutan sekarang gantian papa yang ketik wow keren ini gak nyampe halo Martin ayo ayo ini udah hampir satu klasik ini wah dede banyak amas cipak saya samping cipak ya sama temen-temen cipak cipak deh kita dulu deh kalau udah ketinggian padahal tinggi banget itu banyak kamera ya tapi kita susah kayaknya metiknya kesulitan ada yang lebih tinggi lagi sebelah sana tuh keliatan gak guys ini dipetikin harus dipetikin yang bagian-bagian bawah yang terjangka kenapa supaya apa pak supaya pohonnya gak apa namanya keberatan ya sekarang dari luar lagi ini juga lumayan tinggi ini di jalan ini kalau terlalu lebat juga dia akan berat terus mengganggu orang lewat tuh wah senang banget tuh dapet rapunan ini ada yang tinggi banget tuh tuh udah amat jangkau nih buahnya kayak gini tuh bagus kan dalamnya bagus banget bagus banget ini juga banyak banget nih tuh gede dua nih waw berapa itu berapa kilo itu ya kilo kilo ya itu ya kira-kira ya ada yang oke waw tidak senang gak iya boleh bagus ini gak rusak dipotong pakai anu sih apa gunting satu-satu gunting yang punya Oh ya tips nih dari angkung tanya kalau motong buah-buah jangan langsung ditarik ya pakai gunting supaya tahun depan bagus lagi mantap ya dek nih mantap mantap men nanti kebunnya yang kum banyak buah-buah perbanyak cangkok cangkok nanti tanam di pinggir kanun Oh iya ini ini apa video jambu yang kemarin ini itu adalah hasil campurkan dari angkung juga jadi campurannya berhasil nih kemarin dari sini juga nyangkoknya ditanam di rumah akhirnya berhasil jambu yang kemarin dihidupin ya guys ada sawo nih ada disini sawonya belakang mangga nanti ya kita tengok manganya mangga juga lagi panen katanya Oh belum yang jambu ya mangga apa yang kum ada arum manis sama mana lagi terus pisang juga lagi panen yang kum ya belum kepanen pisang kepok wawancara yang ini oh pisang kepok terus apa lagi yang kum jambu air Oh iya jambu air sama bibitnya ini perlu lahan yang cukup lah yang punya untuk menanam apa apa macem-macem buah-buahan yang punya tapi kamu yang punya lahan besar amin tuh guys jadi kalau paling tidak kalau kita punya rumah sediakan lahan untuk tanam-taneman supaya bisa membudayakan hasil-hasil dari bumi ini juga oksikinnya apa-apa musuh kayaknya ini berat ya dibawahnya mama deh agak berat dan agak susah nangkepnya ini bisa jadi nanti jatuh ini rambutannya karena posisinya agak sulit Wah berhasil ternyata tidak jatuh papa rambutannya sudah dilatih kemampuannya dan cukup meyakinkan aku manapin Wah mantap ya wih gila itu ya sekarang ini adalah keponakan saya Verdi mau motong yang tinggi kalau dia berani sih sama yang tinggi-tinggi banyak eh eh oh eh turun dulu tadi turun-tuluh mana tadi weh keren keren sip sip tuh tuh siapa yang di atas pohon tuh ya nih Verdi lagi mau ngambil lebih lagi ya kalau Verdi berani dia sampai atas oke tutup Matin tolong Matin buahnya Oh dede ya Verdi masih mencoba naik sampai atas tuh deh lihat kanan kiri ya kalau ada motor ya seberang guys nih jadi mau bilang sama temen-temen ini guys ini hasilnya tidak kata kalau coba dek Oh iya tuh banyak ya Wow tuh Ayo siapa yang mau ke rumah dede segini kira-kira berapa ini puluh kilo ada kali kayaknya sih siapa yang mau lupa kuningin yang ini ya benar ini ya tapi bukan dan salah satu dari dia akan sayaagi sebaik ini kita kinsip atas tuh omong yang mulai sistuman ini